Dipotong terus ya ini dikasih kawat untuk mengaitkan di kandangnya Dan ini ada sumpit, nah sumpit ini fungsinya nanti untuk Oke disini saya menggunakan dua media yang sangat penting untuk melatih Trotolan itu cepat mandiri ya Jadi menurut saya ini memang sangat cepat ya Karena pada umumnya itu murai trotol bisa mandiri itu sekitar umur 20an hari 20 hari atau 25 hari bahkan sampai 1 bulan itu baru bisa mandiri ya Dan kalau kita latih itu bisa lebih cepat Nah trotol ini umurnya 15 hari Ini memang dari netes ini ya sudah saya update terus ya setiap hari ya Jadi per hari ini, per tanggal ini murai trotol ini umurnya pas 15 hari Dan dari dia bisa nangkering sendiri seperti ini Nah ini teknik melolohnya itu sudah ini ya sudah saya terapkan supaya nanti cepat mandiri ya Dan teknik melolohnya ini sumpitnya itu jangan pernah meloloh dari atas ya Kalau dia sudah bisa nangkering ya Jangan dari atas Tapi dari bisa lurus bisa dari bawah Nah kalau saat meloloh itu posisinya dia sudah mau Pakannya itu di bawah atau lolohannya itu di bawah Dia mau apa namanya mau matuk Nah berarti itu sangat besar peluangnya untuk diajarkan supaya cepat mandiri Nah dua alat ini sangat penting kenapa Nah ini yang pertama dari botol air mineral ya Nah ini dipotong seperti ini Nah nanti teman-teman bisa ini ya bisa mengikuti ya supaya ini supaya mudah Dan saya nggak perlu membuat bagaimana cara memotongnya ya Karena teman-teman pasti bisa lah ini dipotong Terus ya ini dikasih kawat untuk mengaitkan di kandangnya Dan ini ada sumpit Nah sumpit ini fungsinya nanti untuk mengarahkan burung Supaya mau mematok makanan ini Jadi syaratnya dari saat meloloh itu harus posisi lurus ya Pertama bisa lurus ininya kepalanya Nah kalau dia mau dicoba bawah-bawah sampai saat meloloh itu lurusan ke kaki Jadi segini ya sekaki dia mau nundukin kepala terus matok Nah itu berarti saat dilatih mandiri dia pasti sangat cepat Nah langsung aja caranya seperti apa ya Nah ini saya beri dua ya Dua tempat pakannya Ini satu dua Nah ini tujuannya burung itu saat masih umur-umur segini Dia responnya memang masih kurang Jadi saat dia duduk disini Atau nangkering disini Yaudah dia biasanya diem disini Saat disini juga sama Jadi kalau burungnya dua itu bisa jadi lebih mudah Karena biasanya satu nangkering di kanan satu nangkering di kiri Jadi nanti bisa diajarinnya itu bergantian Nah untuk caranya seperti apa Nah disini saya menggunakan for basah ya Nah jadi for basah Ditaruh di atas seperti ini Nah seperti ini Kan ini tengahnya agak ini ya Agak ke atas gitu ya Ada gundukan ke atas gitu Nah ini bisa menaruh tempat pakannya Nah teman-teman bebas mau pakai for Mau pakai jangkrik itu semuanya bisa Yang penting teknik yang pertama tadi Diterapkan ya Jadi mau pakai apapun semuanya sama Nah Biar burung mau matok disini Caranya seakan-akan dia mau diloloh seperti ini Terus ditarik jatuhin disini Nah Nah seperti ini Nah kalau yang saya contohkan di luar ini Dia pasti bengong karena Dia masih ini apa namanya Masih menyesuaikan tempat Masih kaget sama tempatnya Jadi dia bengong Ini saya giniin juga Dia gak ada respon manggapnya Nah jadi teman-teman bisa lihat Saat saya loloh di rumah ini Nah seperti itu Jadi burungnya mau matok ya Mau matok Nah jadi untuk sumpitnya bisa diarahin ke bawah tempat pakannya Nah ini kan kenapa juga saya pakai botol air mineral Karena botol air mineral ini kan bening ya Jadi saat Sumpitnya ditaruh di bawahnya Nah dia akan ngejar Ngejar dari atas Terus matok ini Matok dari atas gitu ya Jadi dia nanti akan matok dari atasnya ini Nah jadi sangat mudah ya teman-teman ya Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Sangat mudah untuk melatih trotolan supaya cepat mandiri Nah ini mungkin kan sekarang banyak juga ya Yang mungkin menjual Moreh batu yang masih lolohan Nah jadi teman-teman kalau mau mencoba Untuk melatih Trotolan Atau ingin mencoba meloloh trotolan Supaya cepat aman ya Jadi supaya cepat mandiri ya Teman-teman bisa terapkan cara ini Nah jadi Hitungannya saya meloloh ini Sekitar seminggu ya berarti ya Seminggu 7 hari Berarti pas seminggu Burung Anakan ini atau trotol ini sudah bisa mandiri Nah jadi untuk besok Di umur 16 hari Paling saya hanya memantau saja Jadi gak perlu diroloh lagi Nah kalau sekiranya sampai siang Kok burung tidak mau Matok lagi atau tidak mau makan lagi Nah berarti perlu di Ajar ulang apa Diajarkan ulang lagi Nah jadi seperti itu Nah Jadi sebenarnya ilmu ini saya dapat Dari ya pengalaman pribadi Dulu saya itu suka meloloh burung pentet Jadi Saya memang hobi burung itu dari kecil ya Saya mungkin Sudah sekolah atau belum Sekolah itu saya sudah Tertarik dengan burung gitu ya Ya tapi ya itu sayangnya Karena gak ada Yang bimbing gitu ya Tidak ada dukungan Dari orang tua pun gak ada Tapi Suka gitu ya Itu Asal ada anakan burung Saya rawat ya akhirnya mati Mati Dari kelas 1 SD Itu saya sudah sering Meloloh anakan pentet Dan banyak juga yang mati Nah itu ya Termasuk penyesalan juga Tapi ya dari situ Jadi punya pengalaman dan ilmu Dan Ya mungkin ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang sedang belajar Ingin meloloh burung Atau ingin merawat burung dari nol gitu ya Ya semoga bermanfaat Apabila ada masukan ataupun pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati